Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP Berikut ini adalah hasil sprint race MotoGP Inggris yang digelar pada hari Sabtu 3 Agustus 2024 dilengkapi dengan daftar kelas men terbaru dan jadwal race MotoGP Inggris 2024 Enia Bastian ini berhasil keluar sebagai juara Di urutan kedua ada Jorge Martin Di urutan ketiga ada Alex Espargaro Di urutan keempat ada Brad Binder Di urutan kelima ada Pedro Acosta Di urutan keenam ada Alex Marquez Di urutan ketujuh ada Jake Miller Di urutan kedelapan ada Maverick Pinales Di urutan kesembilan ada Fabio Ijan Anteniu Di urutan kesepuluh ada Mikkel Oliveira Di urutan kesebelas ada Fabio Guartararo Di urutan kedua belas ada Raul Fernandez Di urutan ketiga belas ada Augusto Fernandez Di urutan keempat belas ada Zohan Zarco Di urutan kelima belas ada Luka Marini Di urutan keenam belas ada Zohan Mir Di urutan ketujuh belas ada Atataki Nagagami Di urutan ke delapan belas ada Reddy Gardner Daftar rider yang crash pada hari ini Ada Mark Marquez Francesco Bagnaia Marco Bezzeci Dan Franco Morbidelli Daftar kelas semen terbaru MotoGP 2024 Di peringkat teratas masih ada Francesco Bagnaia Dengan 222 poin Di peringkat kedua ada Marje Martin Dengan 221 poin Di peringkat ketiga ada Enia Bastian ini Dengan 167 poin Di peringkat keempat ada Mar Marquez Dengan 166 poin Di peringkat kelima ada Maverick Pinales Dengan 127 poin Di peringkat keenam ada Pedro Acosta Di peringkat ketujuh ada Brad Binder Dengan 8 ada Fabio G.C. Nantunio 9 ada Alex Espargaro 10 ada Leif Marquez 11 ada Franco Morbidelli 12 ada Marco Bezzeci 13 ada Mikel Oliveira 14 ada Rolf Fernandes Di urutan kelima belas ada Fabio Guartararo 16 ada Jake Miller 17 ada Augusto Fernandes 18 ada Johan Mir Di urutan kelima belas ada Zohan Zarco Jadwal Race MotoGP Inggris Akan digelar pada hari Minggu 4 Agustus 2024 Race Moto3 Jam 17 Race MotoGP Jam 19.00 Wakti Indonesia Barat Live di Trans7 Dan Sport TV Sekian dulu update berita dari kami Nantikan update selanjutnya Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton!